Kita ini punya keinginan, yang keinginan yang kita dapatkan Itu tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita Jadi keinginan yang kita punya, itu tidak sesuai takdirnya Allah Misalkan pengen nikah sama dia, eh ternyata dapat jodoh si fulan yang lain Bagaimana kita menyikapinya? Nomor satu Tidak ada takdir yang Allah berikan kepada kita Kecuali takdir itu pasti pilihan Allah yang terbaik untuk kita Itulah kenapa disebutkan dalam sebuah hadith Tidaklah Allah tetapkan ketetapan takdir untuk seorang hamba Kecuali itulah yang terbaik untuknya Dalam keadaan Dalam keadaan Allah yang maha tahu tentang kebaikan kita Dan kita tidak tahu Nah maka nomor satu, yakin dulu Bahwa apa yang Allah pilihkan adalah yang terbaik untuk kita Nomor dua, husnudhan Karena boleh jadi dari apa yang Allah berikan Ternyata apa yang Allah tidak Karena boleh jadi dari apa yang Allah berikan Yang tidak sesuai dengan apa yang antum inginkan Disitulah Allah meletakkan pahala yang besar Nomor satu Untuk antum bisa husnudhan kepada Allah Dan apabila antum telah husnudhan Maka yang Allah beri sesuai dengan husnudhan antum Maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadith Qudsi Aku kata Allah Ta'ala Sesuai dengan perasaan kehambaku kepada aku Yang kedua boleh jadi Allah ingin memberikan pahala lewat sabar Ketika apa yang Allah berikan tidak seperti apa yang anda inginkan Allah kepingin anda sabar Itu yang kedua Nomor tiga Ketika memang telah Allah berikan kepada anda Apa yang tidak anda inginkan Maka segera dibalik Tukai, cintai, senangi apa yang Allah berikan Jangan fokus dengan apa yang luput dari anda Jangan hanya fokus dengan apa yang telah pergi dari anda Jangan hanya anda memikirkan apa yang tidak anda dapatkan Tapi fokus dengan apa yang telah Allah beri Bagaimana apa yang Allah beri itu menjadi anugerah Menjadi nekmat untuk anda Karena para ulama mengatakan Syukuri apa yang anda punya Maka Allah akan beri kepada anda Apa-apa yang belum anda punya Jangan lupa untuk menonton!